Berikut ini profil Serda Mahadir Hamka TNI adek asal Kolaka beri seluruh gaji ke orang tuanya. Sosok Serda Mahadir Hamka belakangan ini menjadi buah bibir. Pasalnya Serda Mahadir Hamka merupakan sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Sosok TNI Angkatan Darat ini memberikan 100% gaji untuk orang tuanya sehingga membuatnya menjadi viral. Bukan hanya memiliki jiwa berbakti yang tinggi, Serda Mahadir Hamka juga punya paras tampan dan mempasona. Berikut ini profil Serda Mahadir Hamka TNI adek yang viral yang bisa disimak selengkapnya. Belakangan ini sosok seorang TNI adek mencuri perhatian publik. Sosok tersebut bernama Serda Mahadir Hamka yang mendadak viral di media sosial. Sosok Serda Mahadir Hamka terkuak saat menjadi bintang tamu dalam acara pagi-pagi ambiar bulan Desember 2022 lalu. Dalam acara yang tayang di TransTV tersebut Serda Mahadir Hamka menceritakan kisah hidupnya. Diketahui jika Serda Mahadir Hamka merupakan putra daerah Sulawesi Tenggara. Dilansir dari seripoku.com, ia lahir di Desa Atula Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara pada 10 Maret 2001 selalu. Sempat pula mengenyam pendidikan di SMA 1 Lodangi. Lalu melanjutkan masa pendidikan di Pendidikan Pertama Bintara TNI adek tahun 2019. Ia didapuk sebagai lulusan terbaik pada tahun 2020 lalu dari 254 bintara. Mengulik ke belakang, Tentara merupakan cita-citanya sejak kecil. Ia pun berusaha mewujudkan impiannya itu dengan mengikuti tes masuk TNI setelah lulus SMA pada tahun 2019. Akhirnya ia berhasil lolos di kemabat TNI adek tahun 2019, bahkan keluar sebagai lulusan terbaik. Diketahui Mahadir Hamka saat ini bertugas di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut nampak dari sejumlah unggahan di akun media sosial miliknya. Namun orang tuanya saat ini tengah berada di kampung halamannya di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ia sudah menjadi tulang punggung keluarga di usia yang sangat masih muda. Bahkan hampir 100% gajinya diberikan untuk membiayai hidup kedua orang tuanya. Dalam perbincangannya di pagi-pagi ambiar, serda Mahadir Hamka menuturkan jika khusus untuk rekening gajinya diberikan kepada orang tua. Sehingga Mahadir Hamka mengungkapkan hanya mendapatkan bagian dari tunjangan dan gajih remunerasi. Ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga terutama orang tua yang sudah tidak lagi bekerja. Terlebih sang ibu saat ini sedang sakit dan ayahnya tidak lagi mencari uang. Dikatakan Mahadir Hamka jika sang ayah sempat bekerja sebagai satam di salah satu sekolah. Sebelum menjadi TNI AD, Mahadir Hamka sudah belajar hidup mandiri. Ketika SMA ia sudah menekuni dunia bisnis dengan berjualan online, ia menjual barang-barang seperti buku hingga pakaian. Penghasilan tersebut ditabung untuk membiayai hidup dan modalnya mengikuti seleksi menjadi TNI AD. Dalam kesempatan tersebut, Mahadir Hamka juga memiliki keinginan besar untuk memberangkat dengan orang tuanya naik haja atau umroh. Fakta menarik lainnya, Mahadir Hamka mengungkapkan sangat menyukai kisah dari Wais Alkarni. Ia pun begitu terinspirasi dari kisah. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.